Kedatangan Amanda dan tim kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya juga untuk melaporkan Shane Lucas dan AG dengan tuduhan yang sama. Kuasa hukum Amanda menyebut dalam laporannya barang bukti sudah diserahkan kepada penyidik. Selain itu, kliennya saat ini sedang menunggu jadwal pemeriksaan penyidik atas laporan tersebut. Karena ini sudah terlalu tuduhan-tuduhan yang menyudutkan daripada Amanda dan sudah kita lihat ya kemana-mana. Nah, untuk itu kami sebagai kuasa hukum menggunakan upaya hukum, hak hukum dari APA, Amanda untuk melaporkan yang dilakukan oleh MDS melalui kuasa hukumnya dan kawan-kawan. Maka itu kami melaporkan mereka dengan laporan sementara ini fitnah dan penyemaran nama baik. Usai dilaporkan oleh APA atau Amanda atas pencemaran nama baik, penasihat hukum Mario Dendi, Dolphi Rompas menyebutkan jika laporan tersebut tidak tepat. Dolphi menambahkan saat ini kasus masih dalam proses penyelidikan. Jika laporan pencemaran nama baik tidak dapat dibuktikan, maka akan ada konsekuensi hukumnya. Ya kalau mereka memang melaporkan ya tinggal kita lihat. Kalau memang itu nanti dapat dibuktikan fakta itu, ya kan? Ya berarti kan laporan mereka juga harus nanti ada pertanggung jawaban secara hukum juga. Ini kan masih dalam proses penyelidikan, ya kan? Ya kita nanti kan ada pihak kepolisian yang nanti akan mencoba untuk menuntaskan. Ini memang dapat dibuktikan bahwa itu benar apa yang disampaikan oleh klien kami ya tentunya. Ya itu akan ada timbal baliknya secara hukum ya kan?